Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Seni Budaya Indonesia Pemirsa dimanapun Anda berada Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak kurang suatu apapun Amin Pemirsa pada edisi kali ini Kita akan menjanjikan liputan khusus Sebuah forum yang diberi nama Fokus Group Discussion Atau Diskusi Kelompok Terpumpun Mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Keraton Nusantara Yang diadakan di Kampus Universitas Islam Sumatera Utara Hasil kerjasama Universitas Islam Sumatera Utara dan Dewan Pengurus Daerah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 Saya harus menekankan ini tanggal 29 September 2022 Nah sebagaimana direncanakan bahwasannya Fokus Group Discussion ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi masukan atau memberi muatan terhadap draft rancangan undang-undang pelestarian Dan pelindungan budaya adat keraton Nusantara dari Sumatera Utara Yang menampilkan atau menghadirkan beberapa narasumber dari berbagai macam latar belakang budaya Kemudian dari latar belakang adat, latar belakang sosial Juga dari ahli hukum, ahli sosiologi, ahli komunikasi, dan ahli sejarah juga tentunya adalah ahli pendidikan Nah para peserta berhimpun dalam Fokus Group Discussion itu Yang menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk menguatkan draft RU tersebut Acara ini berlangsung di Auditorium Universitas Islam Sumatera Utara Dengan narasumber kunci yaitu Prof. Dr. Hasim Purba Sarjana Hukum Magister Humanyora Kemudian Ketua DPD FSKN Sumatera Utara Tengku Mira Sinar Dan Dr. Lisna Andriani Magister Pendidikan MPD Magister Pendidikan dari Universitas Islam Sumatera Utara Bagaimana suasana kegiatan FGD itu? Mari kita simak bersama Bagaimana suasana kegiatan FGD itu? Bagaimana suasana kegiatan FGD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Bapak Ibu Sekalian Syukur Alhamdulillah kita aturkan Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan kesehatan Kepada kita semua sehingga kita bisa Berhadir Pada Acara yang sangat penting Ini Sebelum Saya menyelarkan Para yang mulia untuk Berhadap dengan saya disini Bersebelah-sebelah Sedikit mungkin sekedar Sekadar setawan sedingin memang Sejak Republik ini Berdiri pada tahun 1945 Kita pun bertanya-tanya Kemanakah Negeri-negeri Yang lebih Awal berdiri Di negeri ini Bagaimana Kepadaan Negeri-negeri itu sebut Bagaimana Kepadaan Pewarisan Ada Budaya Dari Negeri-negeri itu Akankah Kita Menunggu Di Ekskapasi Oleh Oleh Para Arkeolog Ratusan Tahun Lagi Yang akan datang Sebagaimana Kita temukan Banyak yang digali Setelah sekian ratus tahun Bagaimana Upaya Negara Memelihara Adat Dan Budaya Warisan Dari Keraton Nusantara Menilik dari latar belakang Rancangan undang-undang Perlindungan Dan Pelestarian Kerajaan Atau Keraton Nusantara Yang Diajukan Ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Maka Acara ini Ditajak Oleh Forum Silaturahmi Keraton Nusantara Sopatau Utara Dan Universitas Sopatau Utara Untuk itu Kami minta Beranjak Kehadapan Yang Mulia Profesor Doktor Hasim Kurba Sarjana Hukum Magister Humaniora Silahkan Yang Mulia Kita Beri Apus Bisa Di sini Prof Nah Yang Mulia Hasim Kurba Ini Kita Kenal Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Di Universitas Sumatera Riwayat Hidupnya Tidak Kita Ragukan Lagi Sebagaimana Kita Kiripkan Hyudatanya Kepada Para Yang Mulia Nah Saya Menkenal Prof Hasim Ini Juga Sebagai Aktivis Aktivis Dulu Di Himpunan Masih Se-Islam Di Kahni Nah Belum Lama Ini Belum Menjawab Sebagai Ketua Majelis Daerah Kahni Kota Menang Kami Panggilkan Juga Yang Mulia Tengku Mira Sinan Sebagai Ketua DPD FSKN Provinsi Sumatera Utara Yang Bergelar Tengku Putri Tengku Putri Bungungso Silahkan Yang Mulia Nah Hadirin Yang Kami Mulia Kan Kalau Sudah Bergelar Tengku Apapun Segan Dalam Keerabatan Sistim Kerabatan Di Anak Melayu Tengku Itu Adalah Raja Tengku Itu Adalah Yang Diduli Tuhan Nah Seperti Itu Kita Mengenal Tengku Mira Ini Selain Sebagai Ketua FSKN Beliau Ini Adalah Seorang Budayawan Kalau Laki-laki Kalau Kerempuan Mungkin Budayawan Tapi Secara Kaidah Bahasa Indonesia Tidak Budayawan Semuanya Laki dan Kerempuan Adalah Budayawan Nah Beliau Ini Merupakan Penggerak Penggerak Kesenian Dan Kebudayaan Di Tanah Melayu Di Sumatera Utara Beliau Mewarisi Kelompok Kesenian Sanggar Budaya Sinar Grup Yang Dahulunya Didirikan oleh Ayah Anda Almarhum Almarhum Tengku Luqman Sinar Nah Tengku Luqman Sinar Sebagaimana kita Kenal Adalah Seorang Sejarawan Seorang Budayawan Dan Seorang Raja Kesultanan Serdam Nah Beliau Inilah Anak Lulus Almarhum Tengku Luqman Sinar Nah Berikutnya Kita Undang Tadi saya Dapati Berohasi Dokter Lisna Andriani MPD Nah Dokter Lisna Andriani Majelis Majelis Pendidikan Merupakan Wakil Rektor Hidang Akademik Di Universitas Islam Sumatera Utara Dan Juga Seorang Tokoh Beridik Yang ada Di Universitas Islam Sumatera Utara Kesultanan Langkah Kesultanan Nasahan Kesultanan Labion Pilih Kesultanan Kota Pinang Bulan saya Bagi Riset Tentang Tanah-tanah Wilayah Eksistensi Tanah Wilayah Dan Masyarakat Hukum Adat Di 15 Kabupaten Kota Di Sumatera Bulan Yang Lalu Saya Dari Kota Pinang Berkini Bupati Masyarakat Ada Disana Saya Lihat Itu Situs Kesultanan Yang Sudah Habis Dimakar Yang Saya Masih Ada Misjik Saya Masih Sempat Suangan Asar Di Misjik Tidung Demikian Juga Di Batubara Masih Ada Diterima Oleh Penjaga Mahkamu Dan Penjaga Istana Keraton Sebagai Penjaga Nilai-nilai Pancasila Pancasila Sebagai Pendangan Hidup Kita Mempunyai Nilai-nilai Yang Luhur Dan Kita Jadikan Sebagai Sebagai Pilsaf Pancasila Merupakan Hasil Kristalisasi Nilai-nilai Dari Peradaban Dan Budaya Bangsa Indonesia Keraton Merupakan Episentrum Peradaban Budaya Dari Nilai-nilai Luhur Bangsa Oleh Karena Itu Sebenarnya Pada Mondisi Sekarang Masa Malah Kita Nih Sekali Bagaimana Nilai-nilai Yang Tergerus Sekarang Kita Kembali Lagi Kepada Nilai-nilai Yang Luhur Itu Yang Pernah Tidur Di Dalam Masyarakat Apakah Di Kraton Atau Masyarakat Adat Kita Lanjut Kraton Merupakan Struktur Masyarakat Hukum Adat Yang Sempurna Oleh Karena Itu Kraton Bukan Bukan Dipandang Sebagai Objek Hukum Saja Namun Kraton Juga Merupakan Sampai Hukum Apakah Ini Masih Bisa Kita Eksistensikan Sekarang Saya Kemarin Junulnya Apalah Ini Apapun Urgensi Jadi Saya U Urgensi Perlukan Diatur Dalam Setingkat Undang-Undang Tadi Ibu Mirah Sudah Mengampung Menyampaikan Argumentasinya Bahkan Sudah Masuk Di Prolegnas Mudah-mudahan Menjadi Prioritas Bila Ditek Daun Lagi Menjadi Prioritas Iya Masyarakat Hukum Ada Dulu Undang-Undang Desa Juga Lama Itu Perjuangannya Dulu Dibahas Di Medan Lusuk Tanya Pada Pemindahan Lanjut Kraton Sebagai Masyarakat Hukum Ada Sebagai Subjek Hukum Kraton Merupakan Kelembangan Adat Yang Menjalankan Fungsi-fungsi Sosial Kemasrakatan Karena Itu Harus Diberikan Pengakuan Oleh Dikah Undang-Undang Dasar 5 Pasal 28 Dan Beberapa Pasal Yang Lain Mengamanatkan Itu Sebagai Objek Maka Kraton Harus Diberikan Hak Dasar Dan Perlindungan Sebagai Cagar Budaya Yang Harus Dilindungi Oleh Dikah Saya Baca Ini Ibu Mirah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Dan Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Tidak Ada Menginggung Satupun Diksi Tentang Kesebutan Kraton Baik Dikomanjuan Budaya Nah Itu Tidak Makanya Saya Kemarin Apa Padanan Yang Sisi Pertang Menjawab Kali Lalu Kemudian Itu Pernah Ada Medagri Nomor 39 27 Itu Dia Berisikan Dalam Bagaimana Daerah Pemerintah Daerah Itu Ikut Serta Dalam Mengakomodi Memang Dari Baga Adat Yang Ada Di Wilayah Dan Memfasilitasi Nah Ini Dari Dia terbit Sampai Hari Ini Belum Pernah Terjadi Jadi Tidak Ada Fokus Daripada Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanakannya Permendan Ini Mata Kita Meminta Seperti Berbah Ini Nah Kemudian Bagaimana Memperjuangkan Ada Kerabat Kraton Yang Berjiwa Bangsawan Duduk Di Dalam Pemerintahan Sebagai Nasihat Presiden Mungkin Yang Memang Eksekutif Dan Juga Legislatif Nah Kemudian Mempulakan Identitas Dan Definisi Etnis Asal Ada Istiadat Kesenian Kraton Dan Mesosialisasikan Kepahlawanan Tokoh Kraton Di Masa Lampau Dengan Menerbukan Buku Ceramari Radio Dan Lain Sebagainya Melaksanakan Desentralisasi Berupa Pembagian Kewenangan Berkaitan Dengan Alokasi Dan Pemberolaan Sumber Budaya Alam Berdasarkan Undang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang Cagar Budaya Jadi Alhamdulillah Memang Pemerintah Sudah Membuat Undang Pemajuan Budaya Dan Cagar Budaya Ini Cagar Budaya Terlebih Dahulu Tahun Nomor 10 Tahun 2011 Dan Kemajuan Budaya Nomor 5 Tahun 2017 Nah Artinya Adalah Kesempatan Kita Untuk Berkontribusi Dalam hal Ini Pokok-pok Pikiran Dan Kita Wajib Untuk Melaksanakannya Jadi Ada Tanggungjawab Model Bagi Suria Daripada Keturunan Kesultanan Untuk Melaksanakan Undang Undang Ini Dan Saya Timah Juga Budaya Provinsi Sumada Utara Dan Saya Berupaya Untuk Mencatat Dan Kita Merekomendasikan Semua Situs-situs Yang Ada Bekas Menindahan Daripada Kerajaan Kerajaan Yang Ada di Sumatera Kering Baik Dari Kesultanan Ataupun Kerajaan Kerajaan Not Melayu Terima Preservasi oleh perpustaka nasional penyelamatan, sehingga manuskrip itu dapat dilakukan pembelajaran untuk fakultas-fakultas yang terkait dengan literasi. Dan ini banyak juga Prof, di dalam surat-surat tersebut itu mengenai hukum, tata pemerintahan kesultanan, jadi korespondensi bagaimana struktural daripada kesultanan tersebut, kemudian ada punishment juga Prof, ada juga penghargaan. Jadi, sangat banyak yang bisa ditaji, dan itulah yang kita manfaatkan dengan dibukanya secara umum, perpustakaan terbebukan, dipersilakan untuk mengkaji, menganalisis, dan sebagainya. Yang pentingnya akan ini menjadi keembanggaan daripada kita semua, insya Allah, karena tidak hanya Melayu yang ada di koleksinya, dan termasuk seluruh etnis yang ada di semua syarat utama-tumanya. Karena, sebagian yang kita ketahui, Tuan Bukumat Sinat itu menuliskan buku tentang imigrasinya, tentang juga India hadir di Sumatera Utara, tentang IAS, tentang pesisir sekolah, dan juga tentang Simarungun, jadi tidak akan terkena itu. Maka, penting sekali untuk membalikin kajinya. Dan Alhamdulillah, Datuk Sampanani Umbri telah juga membukukan manuskrip-manuskrip tersebut. Alhamdulillah, terima kasih Datuk, atas kontribusi keilmuannya yang terkaitan dengan manuskrip. Selanjutnya, 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 selanjutnya. Nah, ini daun-daun yang telah berbeda, selanjutnya, selanjutnya. Ini undang-undang nomor lima, pemajuan ini, teks Ini tentang objek pemajuan yang sepuluh ini, nanti-nanti masuk manuskrip tadi, teks Dan ini sinergitasnya ya, jadi ini penting juga nih Kita ketahui bagaimana masing-masing kementerian itu berkaitan dengan kebudayaan Kemudian kita dapat melakukan sinergitas dari kementerian-kementerian IPB gitu Dan ini dapat dibelajari, dan ini ada juga di paparkan di internet bisa ada Ketika saya dapat dari kementerian, next Pernyataan dan aksi, ada ada aksi Kita langsung kepada reaksi Itu lebih cepat Sepanjang lupa Pertama, kita sudah mengusulkan kepada Wai Kota Medan Untuk berperlakuan masyarakat pelayu, peringkat istri dan peringkat satunya Ketukulum sudah berdua, selalu sudah berdua Pukul pelajaran sudah berdua Terima kasih 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 kepada semua teman-teman ini adalah sumber ke atas semuanya satu saya permohonan saya adalah FSKN itu memiliki satu program mohon pendataan daripada kerajaan, kesepertaanan, mau dari segala teknik gitu dataan mengenai sisila satu dan dua, dan kalau masih ada keturunannya mohon siapa yang diantaranya yang tahu, saya tahu seperti dari dokter Juh, Alhamdulillah kan saya mengingat data dari keluarga, keturunan benar karena banyak kali datuk-datuk, hantu blau semua gak sesuai dengan keturunannya gitu tapi mengaku datuk dan mengaku keturunan jadi kita memerlukan sisila yang benar itu dan definasi itulah yang akan kita bawa ke pusat itu mohon bantuannya juga yang dari segalanya kalau ada kerajaan burung darah memcerrawasi tentu saja berasal dari Bapak saya ucapkan terima kasih semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Horas Ahol Mancua-cua Ayu cua-cua Yaho Oh Yusana Salam pehabah kulon-mur Nah, bagaimana pemirsa setelah menyuma? Ya, hasil pemikiran-pemikiran dari para ahli tentang rancangan undang-undang perlindungan dan pelestarian budaya adat keraton nasional atau keraton mesantara. Tentu kita bisa menarik kesimpulan bahwa asalnya memang warisan budaya dan adat keraton itu memang perlu dilindungi dan gelestarikan. Dan sesuai dengan desakan dari forum ini, bagaimana juga negara bisa melindungi aset, adat, dan budaya kerajaan. Dan tentunya melalui perangkat hukum undang-undang. Demikian acara rubrik Mimber Budaya, Mimber TV pada edisi ke-27 ini. Sampai bertemu pada edisi dan topik berikutnya. Saya, Suyadisan, selaku pembawa acara atas nama kerabak kerja, pemimpin umum Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, dan tim teknis Jaim Jekisan Jaya, dan Rizki, beserta juga adik-adik PKL dari SMK 1 Pucut Setuan. Saya terima kasih kepada hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majuwa-juwa, enjuwa-juwa. Yahomu, ahoy, oi, disana, kulonur.